Halo sobat guys Android, pada video ini saya akan mereview custom ROM Revenge OS yang terbaru untuk Asus Zenfone Max Pro M1, simak selengkapnya. Masuk ke menu wipe, head vencer wipe, lalu sobat checklist, dalvi, caca, sistem, data, dan vendornya, kemudian di swipe. Kemudian sobat pergi ke menu install. Sobat pilih FW Only Pie untuk Asus Zenfone Max Pro M1, linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian sobat swipe untuk menginstallnya, lalu sobat pilih custom ROM Revenge OS-nya. ROM ini sudah menyertakan GAPPS di dalamnya, jadi sobat tidak perlu lagi menginstall GAPPS tambahan untuk ROM Revenge OS ini. Kemudian sobat swipe, lalu sobat tunggu hingga penginstallannya selesai. Bagi sobat yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa sobat klik tombol subscribe-nya untuk tidak ketinggalan custom ROM terbaru untuk Zenfone Max Pro M1. Kemudian setelah selesai, sobat klik dalvik dan caca-nya. Kemudian sobat reboot to system. Setelah masuk ke homescreen, sekarang kita lihat tentang ponselnya. ROM ini masih memakai kernel Linux versi 173 Pikachu sebagai kernel bawaannya. Dan status Linux-nya sudah permissive. Kemudian kita lihat fitur yang ada pada ROM ini. Di menu sistem tidak ada fitur tambahan lain seperti halnya fitur Zenfone Part, hanya terdapat fitur gesture yang lazim kita temui di Android Pie pada umumnya. Dan ada sedikit penambahan yaitu gesture screenshot tiga jari, dan itu pun berfungsi dengan sangat baik. Kemudian kita ke menu tampilan. Pada menu ini ada fitur tambahan yaitu lock dan fill. Kegunaannya untuk mengganti tema dan warna aksen pada tampilan layar. Di sini sobat bisa memilih tema, terang atau gelap, dan menggunakan aksen warna sesuai dengan selera yang sobat inginkan. Akan tetapi, sangat disayangkan, pada ROM ini belum ada fitur untuk mengganti font secara langsung di menu setting, dan mungkin para developer ROM ini akan menambahkan pada update update selanjutnya. Lalu kita ke menu kustomisasinya, karena ROM ini berbasis CAF, jadi ROM ini tidak memiliki banyak fitur. Akan tetapi, fitur-fitur penting sudah tersematkan di dalamnya. Salah satunya adalah fitur network traffic ataupun tampilan kecepatan jaringan internet bisa kita aktifkan melalui menu kustomisasi ini. Dan sobat bisa melihat fitur-fitur lainnya yang semuanya berfungsi dengan baik seperti yang saya review dalam video ini. Terima kasih telah menonton! Ada juga fitur unik pada ROM ini, yaitu fitur one hand mode, seperti fitur yang ada pada ROM UI. Di sini sobat bisa menggunakan satu tangan di ketika sobat mengaktifkan fitur one hand mode ini. Dan untuk aplikasi kamera bawaan dari ROM ini, masih menggunakan aplikasi kamera linia GOS versi 2.0, dan sobat bisa menggantinya dengan kamera Gcam karena modul CAM2 API-nya sudah diaktifkan pada ROM ini. Lalu sekarang kita cek skor AnTuTu-nya, ROM ini memperoleh skor 113.000an, hampir sama dengan skor yang diperoleh stok ROM Pi Asus Zenfone Max Pro M1 yang terbaru. Lalu pada ROM ini sudah tersedia aplikasi perekam layar sekaligus perekam suara dengan sedikit kustomisasi warna gradient di dalamnya. Lalu untuk aplikasi musiknya, ROM ini menggunakan aplikasi retro musik sebagai bawaan ROMnya. Aplikasi ini cukup memberikan tempilan UI yang bersih dan berwarna, sehingga memanjakan mata kita saat ingin memilih musik yang akan kita mainkan. Dan pada pengaturan musik ini, sobat juga bisa mengganti tema dan warna aksen yang sesuai dengan keinginan sobat. Lalu untuk sensor pada ROM ini, semuanya masih berfungsi dengan baik, terutama sensor gyroscope yang mungkin sebagian dari sobat sangat membutuhkannya untuk bermain game seperti PUBG. Kemudian untuk quick settingnya, walaupun hanya menampilkan beberapa menu saja, tapi saya rasa itu sudah sangat mencukupi mengingat ROM ini adalah ROM yang berbasis CAF. Dan sobat bisa mengedit kolom dan baris pada quick setting ini pada titik 3 yang ada di atas. Dan yang terpenting, adanya fitur gaming mode, walaupun hanya sebatas memblokir notifikasi yang masuk saja. Dan sekarang saya akan mencoba melihat rata-rata arus yang masuk saat kita mengecas. Di sini saya menggunakan aplikasi Ampere sebagai patokan untuk melihat seberapa besar arus yang masuk. Bisa sobat lihat pada ROM ini mampu menyuplai daya maksimal hingga 2000MA, dan rata-rata daya yang masuk adalah 1300-1500MA dengan tegangan 4,2V. Dan untuk pemakaian baterainya bisa sobat lihat sebagai berikut. Pada ROM ini sudah mempunyai fitur Smart Charging, yang mana saat baterai kita sudah mencapai batas maksimal yang sudah kita tentukan, maka secara otomatis ia akan memutuskan arus yang terhubung ke HP kita. Di sini saya mencobanya dan fitur ini berfungsi dengan sangat baik. Jadi kesimpulannya, ROM ini sangat recommended bagi sobat yang ingin merasakan tampilan ROM yang bersih dan simple dengan fitur yang seadanya, juga memiliki daya tahan baterai yang tangguh. Mungkin sekian dulu dari saya tentang review custom ROM Revenge OS di Zenfone Mac Pro M1. Terima kasih bagi sobat yang sudah menonton. Jangan lupa share video ini lalu subscribe channelnya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya.